Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga saat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun Baik, seperti biasanya Mas Penceno akan membuat sebuah video unboxing Kali ini Mas Penceno kedatangan HP Xiaomi Note 3 atau Note 3 Saya akan buka terlebih dahulu Saya dapat dari Shopee itu sekitar harganya 800-900 ribuan Untuk teman-teman yang mencari HP dengan budget di bawah 1 juta Dengan RAM-nya yang 3GB Kapasitas memorinya 32GB Teman-teman bisa Teman-teman bisa membeli handphone ini ya Saya rekomen didasihkan banget Ini handphone murah sekali Dengan fiturnya lumayan bagus Baterainya kapasitas 4000 mAh Ini apa nih Bener ya teman-teman Boxnya juga masih tersegel RAM-nya 3GB Memorinya 32GB Kita cek oke Kita buka Dan bukan Oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini Kemudian klik tombol like share dan berikan komentar teman-teman di bawah video ini Karena channel ini nantinya akan memberikan informasi yang bermanfaat Tentang tutorial nantinya dan sebagainya Bagi kita semua Buka sekarang ya Ada handphonenya Ada Mantap Dapat Apa ini Anti gores Anti gores Dapat shop case-nya juga Kita masuk Ini HP-nya Kemudian ada charge charger Sama kabel data Sama kabel charger Sudah Sudah Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tes Kita buka charger-nya Apakah charger-nya berfungsi normal atau tidak Apakah Melakukan pengisian Atau tidak Kita akan cek dan buktikan Kita cobaً ke Ke haliran musik Sumber musik apakah berhasil apakah bagus yes ini bukan pengisian baterai tidak ada kendala temen-temen kita akan cek nyalakan Alhamdulillah hidup alamin handphonenya menyala kita akan mengatur dulu ya kita akan memasukkan dulu ke Wi-Fi karena tidak akan saya tidak akan memasukkan simpatnya tapi langsung memasukkan eh update-nya lewat Wi-Fi tapi Indonesia oke kapasitas memory-nya atau RAM-nya ini 3GB kemudian memory-nya 32GB cuman ini kekurangannya tidak tidak dilengkapi dengan slot micro SD jadi tidak ada tidak dapat ditambahkan penyimpanan eksternal ya teman-teman hanya mengandalkan 32 GB memory internal saja kekurangannya itu kemudian untuk layarnya ini 5,5 inch lumayan kamera depannya 5 Mega yang kamera belakangnya 16 MB kemudian apalagi ini kelebihannya ini baterainya 4000 mAh sudah 4G juga ya kekurangannya itu pertama katanya sip cepet panas ya kemudian tidak ada tambahan micro SD kemudian kalau menurut saya sih ini Totsuki nya terlalu sensitif banget gitu ya kemudian apalagi nih kurangannya enak sih kalau dipakai sehari-hari buat main Facebook dan sebagainya cuman untuk main game kayaknya kurang memuaskan ya teman-teman Alhamdulillah handphone yang saya unboxing kali ini berjalan lancar normal kondisinya bagus tidak ada kendala apapun jika memang teman-teman membelinya secara lewat online teman-teman eh kalau memang mendapatkan handphone yang seperti ini bisa dibilang eh berhasil ya teman-teman tidak ada masalah karena kalau misalkan ada masalah trouble itu bagi kita pembeli itu harus melakukan pengembalian yang artinya angkos dan segala macamnya ditanggung sama kita lagi dan itu pemekan waktu tenaga dan eh memelakkan energi ya teman-teman ya mungkin itu aja dulu teman-teman yang dapat saya berikan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang bingung mencari handphone dengan fitur-fitur yang lumayan keren ya teman-teman dengan RAM 3GB kapasitas memori internal 32GB ini handphone menjadi recommended banget bagi teman-teman yang sedang mencari handphone dengan spek yang seperti ini ya semoga videonya bermanfaat dan ingat teman-teman bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe nya di bawah video ini di pojok kanan bawah kemudian klik tombol like kemudian share kepada teman-teman jika berdasarkan video ini bermanfaat kemudian berikan komentar teman-teman jika ada pertanyaan ataupun eh apa namanya itu kritik kisaran dan sebagainya kemudian jangan lupa tonton video Mas Pencena lainnya ya teman-teman karena di beberapa video yang Mas Pencena buat itu nanti ada banyak ilmu atau banyak pembelajaran bagi kita semua ya untuk video kali ini mungkin dirasa cukup terima kasih telah menonton video ini selamat menonton video Mas Pencena selanjutnya Salah Mas Pencena bye bye sub indo by broth3rmax